kami harus mulai dari mana untuk belajar agama ustad mulailah dari tauhid dulu dari tujuan manusia diciptakan oleh Allah manusia diciptakan oleh Allah tujuannya agar mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah, maka mulai pahami dulu tentang hak-hak Allah yang paling agung mulai kita menuntut ilmu dari mengenal siapa Allah supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, karena inilah kuncinya, inilah dasarnya, tanpa ini amal kita tidak bakal diterima sama Allah kita rajin sholat tapi kita berbuat syirik batal, tidak diterima oleh Allah Allah berfirman kalau kamu berbuat syirik batal amalmu kata Allah dari sini dulu yang paling wajib makanya Rasulullah ketika menasihati Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah apa kata Rasulullah Ya Mu'ad kalau mereka sudah mentauhidkan Allah wa'alimhum anna Allah iftar abdu'alim khamsa salawatin ajarkan yang setelahnya setelah diajarkan tawhid ajarkan bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu berarti baru setelah belajar tawhid baru kita belajar apa tentang sholat karena ini merupakan kewajiban terbesar setelah tawhid rukun islam kedua setelah sholat kita pelajari baru kita belajar rukun islam yang keberapa yang ketiga apa itu zakat kemudian rukun islamnya keempat puasa demikian akhwan islam tapi ya antung tidak harus belajar sampai sedetail detailnya tidak ya bagi pemula cukup mempelajari apa secara global aja dulu nanti kalau sudah naik kelas semakin kita ingin memperdalam silahkan ya